Galaxy A53 5G guys, ini yang 8x256 guys, di dalamnya ada kabel charger, tap c2 tap c, dan kartu garansi, cuman itu aja guys di dalamnya guys, dan satu lagi bonusnya ini guys, 4 kartu XM guys, 120GB guys, berlaku sampai 31 Januari 2023, sampai setahun ya guys, kapasitas 120GB guys, Oke guys, tibalah giliran kita membuka box dari handphone Samsung A53 5G, seperti apa aja isinya ya guys, kita lihat lebih detail ya guys, kita buka segel dulu guys, Tahan nafas ya guys, karena produk ini baru di launching atau di rilis 18 Maret 2022, sementara saat ini saya membukanya pada tanggal 26 Maret 2022, baru 8 hari guys, di rilis guys, sudah sampai di Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat, nah ini dia guys, di dalamnya ada satu unit handphone guys, yang sudah sertifikasi IP67 guys, artinya percikan air, tahan ya guys, dan ini dia guys, kartu garansi, dan kabel charger, atau kabel tap c guys, di dalam box tidak ada adapter untuk chargernya ya guys, jadi memang boxnya ini sangat kecil, ternyata benar, tidak ada di dalamnya chargernya guys, jadi mesti beli charger terpisah guys, untuk harga guys, saya beli di Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat, harga HR di toko itu guys, mencapai 6.500.000 rupiah, nah sekarang, kita buka guys, kita masukin kartunya guys, seperti apa hasilnya, kita cek ya guys, dan untuk kualitas video guys, kita lihat nanti guys, apa betul sesuai dengan fitur-fitur yang dituliskannya, katanya sih buat video sangat bagus, karena memiliki rana atau kemampuan daya tangkap cahaya kameranya sangat bagus, 1.2 guys, jadi sangat bagus guys, bahkan 1.1 ya guys, bukan 1.2 lagi, di bawah 1.2, atau di bawah 1.2, Rana nya atau ditulis di situ F ya guys, kodenya F guys, F nya itu 1.13, artinya di bawah 1.12, sebelumnya rana handphone dalam lensa kamera yang sedang ada atau beredar, masih paling tinggi itu 1.2 guys, dan ini di bawah 1.2, hasilnya seperti apa, kita ikuti terus ini guys, karena akan kita review, rekamannya seperti apa hasilnya, nah selesai guys, ini kita instalasi guys, instalasi kartunya guys, karena kartunya juga baru ya, kita pasang dulu guys, kita connecting dulu, dengan email yang terdaftar, jadi, handphone ini bisa kita pakai, dengan kartu yang sudah terdaftar, atau terregistrasi, nah begini guys, ukurannya guys, sangat simpel, enak dipegang ya guys, gimana guys, tertarik memiliki ini guys, silahkan guys, cari di toko-toko terdekat guys, karena setiap unit, diberi bonus, kartu XL guys, dengan kuota 120GB free guys, jadi sudah terisi penuh ya guys, kuotanya 120GB, nah ini cara instalasinya guys, instalasinya sama seperti biasa guys, seperti handphone-handphone baru yang lain, hanya saja, handphone ini tidak dilengkapi dengan charger, atau adapter, nah kameranya guys, ada empat guys, satu flash guys, jadi terlihat lima lingkaran guys, empat lingkaran untuk lensa, satu buat flash, dan depannya guys, bending guys, kamera depan juga speknya tinggi guys, fitur lebih lengkap, bisa cek di google aja guys, tapi soal kualitas, memang, ini paling bagus saat ini guys, untuk kamera, cocok bagi youtuber, karena memiliki kemampuan rananya, atau daya tangkap cahayanya, di bawah 1.2, kamera profesional saja guys, masih paling tinggi 1.2 guys, tapi ini sudah di atas itu guys, jadi, angka yang ditunjuk pada F1.13 itu guys, menandakan ia lebih bagus dari 1.2, itu untuk kamera belakang ya guys, kamera depan juga bening guys, poli-poli wajah kalian guys, akan terbaca guys, dari lensa kamera ini, wah, keren ya guys, juga digadang-gadang, tahan air guys, tapi bukan dicelupin ya guys, tahan percikan air guys, karena sudah memiliki sertifikasi IP67 guys, tahu sendiri guys, IP67 guys, saat ini guys, HP yang tahan percikan air guys, sertifikasinya memang IP67 guys, yang paling bagus guys, mungkin nanti akan lahir lagi guys, kamera underwater bagi handphonenya guys, tapi belum ada sampai sekarang guys, masih IP67 ya guys, tonton channel kita terus ya guys, karena review hasil rekamannya akan kita tampilkan, dan sampai jumpa lagi guys, sampai jumpa lagi guys,